Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli hadir di Konferensi Negara Pihak dan Konferensi PBB Anti Korupsi. Dalam acara itu, Menkum Ham menyampaikan komitmen yang kuat Indonesia dalam memerangi tindak pidana korupsi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli menghadiri konferensi negara pihak dari Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi di Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Konferensi tahun ini bertema United Against Corruption atau Bersatu Melawan Korupsi. Dalam acara ini, Menkum Ham menyampaikan komitmen yang kuat Indonesia dalam memerangi tindak pidana korupsi. Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menerbitkan peraturan Presiden No. 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi. Perpres ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas didetapkannya rencana aksi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 2012-2025. Pemerintah Indonesia belum lama ini juga telah menetapkan Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi atas Undang-Undang KPK tersebut memasukkan beberapa ketentuan baru, antara lain memperkuat fungsi pencegahan KPK, memastikan kesesuaian proses hukum yang dilakukan KPK dengan Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana, dan meningkatkan perlindungan HAM dalam proses penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi. Dalam kerangka penegakan hukum khususnya terkait kejahatan transnasional, Indonesia juga mendekankan pentingnya kerjasama internasional termasuk mengenai pemulihan aset. Menkum HAM mengajak masyarakat internasional dan negara-negara pihak konferensi melakukan kerjasama secara lebih efektif dalam melaksanakan komitmen sesuai dengan ketentuan dan konvensi PBB anti-korupsi. Terima kasih.